Halo assalamualaikum balik lagi bersama saya jawir flasher Yap kali ini saya akan berbagi tips Setelah hard reset agar hp tidak kerestar lagi ya guys Oke langkah pertama bisa kita konekkan dulu untuk ke wifi nya Kita sambungkan dulu ke wifi ataupun kartu data Setelah itu kita masuk ke playstore Disini saya akan membuat akun Google yang baru ya guys Untuk teman-teman semua bisa membuat akun baru atau login akun yang sudah ada Oke disini saya akan membuat akun untuk membuat akun akan saya percepat ya guys Oke proses membuat akun sudah selesai sekarang kita masuk lagi ke playstore Selanjutnya kita klik tanda strip 3 yang di sebelah pojok kiri atas Setelah itu kita pilih setelan Lalu untuk update aplikasi secara otomatis Kita pilih jangan update aplikasi secara otomatis Oke selanjutnya bisa kita kembali Untuk langkah selanjutnya kita pergi ke setelan Disini saya akan melihat versi untuk layanan Google Play nya ya guys Kita cari aplikasi terinstall Setelah itu titik 3 yang di sebelah pojok kanan atas Kita pilih tampilkan semua aplikasi Selanjutnya bisa kita ketikkan di kolom pencarian Google ya guys Kita akan cari layanan Google Play Service Ya ini ya guys layanan Google Play Untuk versi saat ini yaitu versi 10.084 Selanjutnya disini saya akan melakukan update manual untuk layanan Google Play nya Sebenarnya untuk update ini tidak haru ya guys Bisa kita ketikkan di kolom pencarian Google Play Service APK Kita cari untuk versi nya disini saya akan memakai versi 22.06.15 Kita download di APK Pure Versi 22.06 Kita unduh Untuk perizinan kita izinkan Lalu kita OK Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Untuk proses downloadnya selesai Untuk proses download sudah selesai ya guys Sekarang bisa kita klik Kita pilih setelan Lalu kita kasih izin untuk sumber tidak dikenal Bisa kita kembali lagi Kita klik titik 3 Lalu kita pilih download Nah ini file nya ya guys Kita coba install Untuk penginstalan lumayan lama ya guys Jadi tunggu saja sampai prosesnya selesai Tapi untuk layanan Google Play ini Jika teman-teman tidak ingin Di update juga Tidak masalah ya guys Untuk proses instalasi sudah selesai ya guys Selanjutnya bisa kita back lagi Sekarang saya akan melihat versi untuk layanan Google Play nya Apakah sudah terinstall dengan baik Kita cari aplikasi terinstall Bisa kita ketikkan Google ya guys Yap sekarang untuk versinya sudah versi 22.06.15 Yap sebenarnya sampai disini sudah aman ya teman-teman Oke untuk selanjutnya Saya akan mencoba update untuk aplikasi Youtube nya Karena katakan teman-teman semua aplikasinya tidak bisa Yap saya akan coba update untuk Youtube nya Oke untuk proses hal itu sudah selesai Sekarang kita coba buka untuk aplikasi Youtube nya Yap disini terbuka lancar ya guys HP tidak kerestar Ataupun kumat-kumat lagi Yap yang saya ketahui disini adalah Permasalahan kenapa bisa restart itu Yaitu pada Teman-teman bisa lihat sendiri ya pada videonya Kita coba aktifkan GPS Terus kita buka Google Map Bisa kita lewati dulu Nah permasalahannya disini ya teman-teman Pada saat kita mengaktifkan lokasi akurasi tinggi HP akan merestart dengan sendirinya ya guys Jadi untuk sementara waktu Saya sarankan buat teman-teman Jangan dulu untuk mengaktifkan GPS Atau lokasinya ya guys Cara untuk menonaktifkan akurasi tinggi adalah dengan cara Kita masuk ke setelan Terus bisa kita cari setelan tambahan Setelah itu kita pilih privasi Setelah itu kita pilih lokasi Ya kita pilih untuk yang paling bawah Khusus perangkat Jangan yang akurasi tinggi ya guys Oke terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe